Persebaran agama Islam ke berbagai penjuru dunia memang sering berhadapan dengan tradisi masyarakat lokal. Namun lambat laun juga sering terjadi semacam akulturasi budaya atau perpaduan harmonis tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Bentuk-bentuk akulturasi ini sering kita temukan di berbagai penjuru nusantara termasuk di tanah Jawa. Tari tradisional Jawa kuno sering digelar dalam acara peringatan Hari Besar Islam maupun Hari Besar Nasional. Di desa Karanganyar, kecamatan Ambulu Jomber, warga rutin menggelar tari tradisional seperti Jatilan Jaranan dalam rangka memperingati Bulan Muharram atau Tahun Baru Islam, biasanya orang Jawa menyebutnya dengan surwan. Dalam pagelaran tersebut, sejumlah remaja putri menari dengan elok dan mengagumkan sehingga tak jarang penonton memberikan saweran. Kerukunan dan kemeriahan yang mewarnai Bulan Muharram di desa Karanganyar ini tentu mendapat apresiasi yang positif dari Muspika Ambulu. Dan yang lebih terpenting lagi, kita juga harus rukun, harus harmonis sesama masyarakat, baik itu di lingkungan tingkat RT, tingkat RW, maupun di tingkat desa. Dan saya terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Karanganyar yang sudah mampu membuat suasana kondusif di wilayah Desa Karanganyar ini. Sehingga Karanganyar benar-benar masyarakatnya kondusif, aman, tentram, dan tidak ada sesuatu yang sangat menakutkan. Dari Ambulu, Bambang Soegiarto, Jombar 1 TV melaporkan.